Hai di museum Kusjigang, pusatnya Jenang Kudus Mubarak Ayo kita masuk ya Adi Safiya mau masuk sini Ini dia bermacam oleh-oleh di Kudus Ini museum Kusjigang Ini membayar, maksudnya Rp10.000 ya Dan kondisinya ini lebih bagus daripada kita pertama kali Bulu datang ke sini Oh ini ada barang-barang antik Ada sepeda motor Ada di kayu Ini ada sejarah Pertama kalinya Adanya Jenang Mubarak di Kudus Ini simbol dari kota Kudus Yaitu Menara Kudus Ada miniatur di sini Ada sepeda yang kuno ya Ada di sini lagi ya Ada omah kapal Ya Kita naik ya Ini ada Ada sepeda yang kuno ya Ini mungkin yang kuno ya Ada sapi ya Ini ada sedra bisnis dan biaya Ada sepeda yang kuno ya Kalau selfie enggak bang Kalau selfie enggak bang Ini kita teman-teman lagi ya Ini miniatur Kota Kudus ya Makam Sunan Kudus Ini dibuat miniatur Mulai dari ketika pintu masuk Ini adalah Menara Kudus Menara Kudus ya Kemudian masuk makamnya Ini masjid Kudus Ini disini makamnya Nah coba lihat Kita lihat ya Ih bagus sekali ya Miniaturnya ya Kayak beneran Ini adalah sejarah Ya Sejarah kehidupan di Kudus Ya masyarakat Kudus Ini ada pasar bubar Menara Kudus Pasar pertama Cina Kudus Tahun 1930 Kita lihat ini bagaimana Suasana di pasar Kudus Waktu itu ya Masuk ke area selanjutnya Di sini ada Bupati Kudus Kudus dari masa ke masa ya Kemudian ini ada ruangan Eh sangka Masa Kak Kayak Rumah Cuklo gitu ya Jadi khasnya Kudus Di sini ada sejarah Dari Kudus ya Tokoh-tokoh di Kudus Kita masuk ke Kudus Kita masuk ke Kudus Kudus Kita masuk ke Kudus 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 Wow Di sini kelihatan bagus banget ya Ini ada Ini ada Desa Tia Di sini ada tempat untuk foto ya Foto pakaian atas Kudus Ini ada Ini ada Ada keterangan tentang Sunan Kudus Sang penebar Islam Ramah Biografinya Sunan Kudus ya Dijelaskan di sini Untuk pengetahuan kita Kemudian di sini juga Di Kota Kudus ini Juga ada Sunan Muria Sunane Woncilik Ini tentang Sedikit segilas Tentang Kudus Jika musim ini Bagaimana Menjadi musim Kudus Yang menyapa Peradaban dunia Nah Ini juga Alhamdulillah Saya bersyukur sekali ya Karena Putra saya Jalaluddin Al-Mumi Adalah Termasuk dari Silsilah Guru dari Muhammad Ke Haji Muhammad Arwadi Amin Karena Modo di PP Tafid Yang mengul Al-Quran Dan Alhamdulillah Hari ini Sudah khataman Dijelaskan Dan besok Akan disudah Al-Quran Ini beliau Ini adalah Tokoh Al-Quran Ya Ke Haji Muhammad Al-Wani Amin Penabur Penih Al-Quran Ini sejarah Beliau Dan beliau Mempunyai karomah Yang Dimiliki Oleh Seorang Wali Ya Kemudian Ada juga Tokoh Ke Haji Ada Nasnawi Ulama Naswana Sendara Pendirian Umur Kudus Juga ada Ke Haji Turaihan Ya Maestro Inukola Penusantara Di Kudus Ini ya Ini juga ada Tiga Tokoh Tiga Tokoh Ulama Dari Kudus Ya Jadi Ini Ini secara Penjelasan Dari Tiga Tokoh Tesebut Meskipun Dari Ada Sendiri Sendiri Ya Penjelasannya Mari Kita Lihat Foto Ini Ini Adalah Foto Silsilah Dari Sanatnya Kakak Jalal Dan Alhamdulillah Saya Bersyukur Sekali Dapat Sanat Dari Kaya Arwani Kaya Ulil Al-Bab Kaya Ulil Nuhah Dan Murat Murat Dia Hingga Sampai Ke Kakak Jalal Dan Teman Temannya Yang Dibes Sudah Hari Ini Dan Sebelum Sebelum Di Sini Ada Miniatur Kak Bah Ini Ada Ada Tiga Ini Ada Miniatur Kak Bah Di Dalam Musim Bus Jigang Bagus Sekali B B Ini Disini Ada Kayak Penjelasan Asmaul Husna Gitu Ya Ternyata 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 Ada Asmaul Husna Dan Di bawahnya Ada penjelasan Dari Asmaul Husna Itu sendiri Kita Pasuk Ini Diajak Sama Kakak Holdon Ini Ada Galeri Asmaul Husna Oh Ternyata Disini Ada Ayat Kursi Ini Ada Ayat Kursi Taligrafi Ini Disini Kita Naik Dulu Ke atas Ini Ada Lantainya Bagus Sekali Ini Al-Quran Besar Ya Kakak Jalal Ayo Dibaca Ayo KTH Dibaca Ini Ada Narasi Al-Quran Al-Quran Kuno Bahkan Kulit Ini Ada Narasi Al-Quran Sebenarnya Sat Ini ada Al-Quran 30 jus bahan kertas kuno Ada yang dari Dabrota Mau mau naik kapal Oke ini dari bahan kulit ya Al-Quran kuno dari bahan kulit Ayo ayoo wah ini ada patung disini di koleksi barang kuno Kita cak krentek Indonesia di Visay Mito pada tahun 1853 hingga 1853 Ini juga bahan kulit karena tak bener ya Nah disini ada kayak ruangan yang memang ada miniatur dari kapal Kapalnya besar ya ini bisa dinaiki sepertinya Ayo kita naik yuk Iya eh pesawat bukan pesawat Kapal ini kapal ya Ayo kita naik yuk Boleh kayaknya naik ini Oh iya ada pesawat juga Wow indah sekali ya suasananya disini Siapa yang mungkin ke Kudus Jangan lupa untuk mampir ke Museum Bus Jigang Ayo kita coba naik ke atas yuk Kita mau naik ke atas Kita mau naik ke atas Ada apa sih di atas Ada cinggela ya Wow kita masuk ya Wow ternyata ada wayang disini ya Wayang Wayang ciri khas dari Retsuna Jangan kak Ini kan biar lampunya terang Jangan dimatikan Ya kita coba di ujung Ujung dari kapal ya Halo Abi Ternyata kapalnya ini lantai 2 ya Ada lantai 2 nya Tapi kita gak bisa naik Ini hanya miniatur aja ya Oh lantai 3 Ternyata ketika kita turun dari kapal Kita akan melihat Ada Apa nih Ada kereta ya Tapi ini kok gak jelas gitu ya Ini untuk kakbahnya ada Itu kakbahnya Oh jelas Kakbah Ini kakbah Ini kakbah Oh ada Ini kakbahnya Ada kakbahnya Ini anak mencoba Naik sepeda motor Dari kayu Asik ya Coba pulang boleh Gak boleh ya Kalau dinaiki aja Boleh Ini lagi nih Masih Aku lemah also Iya Buat Tengah Iya Iya Cagar Budaya Cagar budaya Cagar budaya Bikin dema Eh bukan Ini situs kolam wudu bersejarah di Masjid Agung Demak Mana ikannya? Ada ikannya, Tah? Ada ikannya Ada ikannya Abang kita boleh mencoba Abang kita boleh mencoba ini ada di Masjid Kaku Lembah ini ada sholat isyaq ke arah selatan lalu putar balik buah ini ada di Masjid Kaku ini ada di Masjid Kaku ini di Masjid Kaku ini di Masjid Kaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati